Intro Halo Sob, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana men-transfer tinta fotokopian dari mesin fotokopi ke bidang atau objek yang akan kita bubui sebuah tulisan ataupun logo dari tinta fotokopian tersebut bagaimana caranya simak terus videonya sampai akhir ya Sob ya oke bahannya kalian butuhkan yaitu ini seperti ini tinta ah tinta apa kertas fotokopi atau hasil dari cetak mesin fotokopi ya yang kalian sudah desain di microsoft word atau di mana terus kalian print di mesin fotokopi pakai tinta ini tinta apa ya tinta asli mesin fotokopi jadi bukan tinta printer biasa ya harus pakai tinta mesin fotokopi kemudian ini ada ramuan ajaib ramuan ajaib apa outan nah outan ini fungsinya buat ini apa ya melekatkan tinta fotokopian ini ke bidang yang akan kita berikan tulisan nah kebetulan nih yang saya mau kasih yang saya mau kasih tulisan itu adalah di tempat logo IGV ini IGV ini jadi nanti tinta yang ada di kertas ini akan saya transfer ke sini wah kok bisa ya ya bisa dong gini caranya jadi oleskan outan ke bidang apa kertas fotokopiannya kemudian ee cet yang kalian akan tempelkan kertas fotokopi itu harus di clear code dulu sob clear code nya saya pakai merk samurai seperti ini clear code nya flat clear 128A ini adalah clear doff jadi bukan apa bukan metalik atau efek mengkilap gitu jadi clear doff ini yang paling murah harganya kurang lebih sekitar 28 atau 29 ribu bisa sobat beli di toko chat terdekat di kota sobat nah harus di chat dulu dilapis clear doff dulu kenapa harus dilapis clear doff dulu clear maksudnya ya clear apa aja bisa disitu pasal ini saya pakai samurai jadi harus dilapis clear fungsinya agar ee ada reaksi kimia antara outan dan ee clear cat clear nya sehingga tinta dari ee kertas fotokopian ini bisa menempel sempurna di permukaan helm oke ee contoh yang sudah jadi itu ada soh ee saya akan kasih tau ke kalian ee seperti ini contohnya ini adalah logo yamaha racing yang saya ee dari kertas fotokopi terus yang saya tempelkan ke helm menggunakan metode yang tadi itu outan dan clear code clear dari samurai pen kemudian ini ada tulisan kecil nah ini bisa sobat bikin nih jadi bagi sobat air browser yang terkendala dengan tulisan-tulisan kecil dan sangat kecil micro gitu lah ya bisa menggunakan metode ini metode ini sekedar untuk menuliskan nama ataupun ya trademark marking ke helmnya gak cuma helm tapi ya bodi motor semua bisa contoh lainnya lagi nih ada di helm saya yang satu ini adalah helm pertama saya yang ya jadi ini project airbrush pertama saya ini ada di helm ini masih jelek paintnya nah seperti ini sob jadi sobat bisa buat tulisan sekecil apapun menggunakan metode kertas fotokopian tinta kertas fotokopian yang dipadukan dengan krim outan dan clear code dari samurai nah ini sob tulisan kecilnya nih waduh nah ini kalau kalian pakai mal atau apa pasti kayak mustahil ya bikin kayak gini ini tulisan kecil banget loh sob yang ini from deepest ground to the highest level nah ini tulisan kecil banget nih disini saya nanti akan memberikan tutorial tentang ini ya transfer tinta tinta dari kertas fotokopi warna hitam ke dalam objek atau bidang yang berwarna terang nah seperti contoh tulisan huzeniva ini atau tulisan kode serial number ini yang saya bikin dan mungkin di video selanjutnya saya akan bikin tutorial bagaimana cara membuat tulisan mentransfer tulisan dari kertas fotokopi ke permukaan yang akan kita tempelkan tulisan gitu dengan background warna hitam seperti ini dan tulisannya putih itu nanti akan saya kasih tutorialnya di video selanjutnya ya sob jadi videonya akan terpisah nanti berbeda dengan yang ini oke langsung saja kita praktekan nah kebetulan sob dalam saya ini sudah saya lapis dengan clear code tadi merek samurai ini flat clear dengan kode 128A sudah saya lapis dan sudah kering harus nunggu kering ya sob sebelum kalian mengaplikasikan tas fotokopiannya ke permukaan helm oke langsung saja karena ini sudah kering saya akan langsung tempelkan menggunakan autan tadi krim autan kalian juga butuh puas seperti ini dan alas ya untuk mewoles apa ya menempatkan tinta lotion autannya alasnya saya pakai dari masking tape saja seperti ini saya taruh disini kemudian autannya saya tuang saya tuang oke sudah ini autannya cukup kecil gak kelihatan ya karena panah putih juga mejanya juga putih kemudian kan kalau logonya masih seperti ini kalian pisahkan dengan bunting kemudian saran saya bagian yang kosong ini kalian buang bagian yang kosong ini kalian buang menggunakan cutter bisa atau cutting pen bisa oke saya akan skip saya buang dulu oke soap hasil setelah saya rapikan pinggir-pinggirnya dan saya hilangkan bagian tengah yang gak perlu seperti ini hasilnya alasannya kenapa kita perlu membuang bagian yang gak perlu sebab selain menghemat autan krimnya kita juga kan gak butuh kertas yang ini kan kertas warna putih lainnya yang gak ada tintanya kan jadi kita buang aja kertas putih yang gak ada tintanya itu supaya pada saat penempelan itu tidak ada sisa sisa krim dari autan yang masih menempel di disini jadi ini untuk meminimalisir sisa-sisa hasil ini bekas dari krim autan tadi soalnya nanti setelah sobat sudah tempelkan kemudian sudah kering sobat lepas nanti akan sedikit ini agak kasar permukaannya dan itu adalah noda kertas ya kertas apa mungkin kertas tipis yang masih menempel disini nanti sobat bisa lihat sendiri oh iya satu hal yang sangat penting dan saya lupa untuk menjelaskannya di awal yaitu sebelum sobat ngeprint di pakai print mesin fotocopy pada saat sobat mendesain logo atau membuat tulisannya usaha harus terbalik ya sop nah seperti ini terbalik seperti ini jadi kayak efek kaca jika sobat pernah baca tulisan ambulance nah kayak gitu kebaliknya jadi pas dipantulkan ke cermin pasti akan kebaca secara benar tapi ketika dilihat secara kasat mata biasa akan terbalik seperti ini nah jika dibalik akan seperti ini nah jadi pada saat seperti ini kita menempel kayaknya seperti ini dibalik dan akan tercetak tintanya akan tertransfer sesuai dengan ini seperti bayangan ini yang tembus yang transparan ini jadi nanti bagian yang akan kita oleskan dengan outan itu bagian yang ada tintanya ya sop dan kita juga perlu mengoleskan bagian ini tapi kalau sudah tertempel ke objek helmnya oke langsung saja kita tempel tadi krimnya sudah saya siapkan ini disini sekarang kita ambil kuas kita butuh bantuan dari pinset untuk memudahkan kita dalam mengoles apa ini ya kertas fotokopian kita ambil krimnya kita kemudian langsung oleskan ke kertas fotokopian ya sop jadi seperti ini secara merata dan kertasnya harus basah usahakan jangan diangkat seperti ini untuk mengolesnya untuk mengolesnya harus kita taruh di ini ada dasaran jadi biar merata sempurna contoh saya taruh disini saya angkat kertasnya nah ini sudah full basah ini sop kertas fotokopian sudah basah sekarang kita tinggal menempelkan di bidang yang mau kita kasih tulisan dari kertas fotokopian kemudian harus main kira-kira jangan sampai salah mempel ya kalau sudah seperti ini kita langsung timpal lagi dengan olesan autan agar dia lebih menempel sempurna karena kalau kita langsung tekan-tekan nanti dia akan goyang dan tinta dari kertas fotokopianya itu akan meluber atau merusak ini merusak tulisannya bukan sih bukan merusak kalau kita nanti gerakin nanti tintanya akan geser dan hasilnya akan blur atau jelek sekarang kita oleskan lagi menggunakan krim dari autan dan baru kita gunakan tangan kita untuk menekan-nekan agar kertas fotokopianya menempel sempurna pada objek kita tekan seperti ini sambil digosok-gosok atau dilusok-lusok jadi kalian tidak boleh langsung melusak seperti ini pada saat kertas baru ditempelkan karena ini akan goyang atau geser jadi kalian harus moleskan lagi krim autan agar kertasnya tidak bergeser kalau begini kan jadi enak merusak tulisannya jika sudah sudah rata kalian gunakan tisu untuk membersihkan sisa dari krim autan oke sudah kenapa harus dibersihkan karena krim autan ini nanti akan lengket jadi tidak bagus untuk apa ya ini tidak bagus untuk cat di sekitar ini nanti misal kita kena krim autanya dan kena ke cat yang lain cat lain itu nanti bisa kena bekas jadi bekas cat yang menempel di tangan kita dan hasilnya nanti akan kotor jadi disini ini sudah terjadi reaksi kimia yang akan membuat tinta dari kertas foto kepen ini menempel ke permukaan helm yang sudah kita clear tadi menggunakan chat dari samurai paint dengan kode 128A flat clear jadi bukan clear yang meling kalian bisa memakai clear yang mengkilap itu cuma saya rasa terlalu boros karena itu lebih mahal daripada yang flat clear ini kurang lebih sekitar 28000 sementara yang clear mengkilap itu sekitar 30an ke atas kalau tidak salah karena itu sudah kelas 1k di atas lagi masih ada yang 2k tapi itu lebih mahal dan itu buat finishing dan bukan buat ini buat melapis bukan buat untuk kita gunakan di metode ini oke sekarang kita tinggal tunggu kering kalau sudah kering kering sempurna harus kering sempurna ya sok jangan pas masih basah kalian kelupas oke nanti bisa hancur tulisannya jadi perhatikan step by step jangan baik biar kalian gak fail atau gagal saat kalian mempraktekan nantinya oke video saya skip kita tunggu kering oke semua logo sudah saya tempelkan dengan kertas fotokopian dan hasilnya seperti ini masih basah ya sok masih basah banget dan harus nunggu kering pengeringannya bisa menggunakan kipas angin dan saya sarankan jangan menggunakan ini software dryer karena akan merusak cat aslinya ya lapisan cat clear yang untuk apa ya yang tadi sebelum kita tempelkan itu akan merusak cat clear itu jadi nanti efeknya dia akan seperti membentuk tinta yang menekan ke bawah lah istilahnya apa sih ya jadi tintanya nanti akan nanti ada bekas tinta tapi dia kayak emboss kebawah gitu sob jadi akan membuat hasil jadi jelek jadi kalian angin-anginin aja atau biarin dengan atau dengan kipas angin ya angin-anginin ya pakai kipas angin bisa ya atau maksudnya atau biarin aja di udara bebas gitu enggak apa-apa paling bagus ya dianginin anginin itu biar lebih cepet kan nah ini logo yang lain aduh autofocus emak dan untuk ini bagian yang mempunyai lekukan seperti ini saran saya sih kalian harus hati-hati dalam menekan kertas fotokopian sebab kalau sudah basah kertas fotokopian itu kan akan rentan sobek kan sob ya jadi kalian tekan-tekan hati-hati dengan menggunakan kuku sampai mengikuti sampai bentuk kertas fotokopian ini mengikuti dari bentuk lakukan helmnya seperti ini nah hati-hati aja pokoknya pelan-pelan sabar untuk pengaplikasiannya kita tinggal nunggu kering sob ini logo yang paling besar oke sob jika tadi saya menempelkan kertas fotokopi yang dengan objek besar seperti tulisan IGV ini ini sudah kering dan saya akan melanjutkan ke tulisan yang kecil nah ini jari saya segini sob bisa bayangin gak tulisannya seberapa nah ini kecil sekali nah cara ini cocok bagi sobat yang ingin membubuhi helm atau benda apapun yang pengen diberi nama seperti ini nama oke langsung saja saya akan menempelkan disini sebagai pengganti tulisan dru di performance nya oke sama seperti tadi kita tinggal selesai menempelkan prima utam selamat menikmati sekarang tiba saatnya untuk melepas ya ini dia kertas fotokopiannya dari helm untuk melepasnya yang sobat butuhkan hanyalah kesabaran kelembutan dan kehati-hatian halah gayanya bahasanya sekarang selain kesabaran ketelitian dan kelembutan itu sobat perlu juga air, air putih biasa bisa air mineral yang penting air putih lah air ledeng bisa, jangan air got bau air kemudian tentunya tangan tangan ya lah siapa juga punya tangan 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 oke langsung saja kita celupkan tangan kita deketin aja celupin nah ambil seperlunya gak usah bukan ambil sih ya celupin saja langsung kita taruh tangan kita ke objeknya nah gini nih oke langsung basahkan kertasnya nah gini lumuri semua dengan air sampai merata sop nah udah nih kayaknya udah merata tinggal kalian gosok-gosokkan tangan kalian seperti ini pelan-pelan saja pelan-pelan saja gak usah cepat-cepat lembut saja sop gak usah buru-buru nah udah mulai kelihatan nih logonya jadi proses ini tuh tujuannya untuk membuang kertasnya kertas fotokopiannya dibuang biar logo atau tinta dari kertas fotokopian ini terlihat jadi ini ibaratnya tintanya yang menempel ke permukaan helmnya seperti ini nah ini proses yang menghasilkan tapi juga mendebarkan kenapa mendebarkan ya itu kalau kalian terlalu buru-buru terlalu kasar gosoknya bisa-bisa ini tintanya rusak gitu loh sop jadi harus sabar pelan-pelan lembut seperti sama cewek kalian lah perlakuannya ya lah dibandingin ke cewek lagi dibandingin ke cewek lagi ya lah masamu sen sen oke nah udah kelihatan kan jadi ini kertasnya semua nanti terbuang ya sebenarnya gak semuanya terbuang sih masih ada sisa-sisa yang lembut-lembut banget itu kertasnya nanti tapi jika sudah kering dan kita clear kertas lembut itu akan hilang dengan sendirinya karena sudah tertimpa oleh clear coat jadi ya gak ini sih gak kelihatan pokoknya kalau udah di clear coat ini dia yang saya maksud kalau sobat bisa kayak gini kan tulisan sekecil apapun pasti bisa di handle dong ya gak iya 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 jika sudah kering atau udah terasa kasar di tangan tambah saja airnya lagi sop seperti ini pokoknya lakukan penggosokan sampai kertasnya benar-benar sudah ini ya menjadi lembut ya lembut tipis-tipis gitu lah gak 100% hilang sih kertasnya tapi ya paling gak ini tulisannya kelihatan tintanya kelihatan nah ini kadang tuh ya kalau apa ya langkah-langkah langkah-langkahnya salah itu sering banyak gagalnya ya banyak ini sih ya subscribe subscriber saya di channel yang lain itu nanya kok saya gagal terus sih mas kok kok kayaknya ini ya susah ya gitu mungkin beliau tidak apa ya bisa ini ya apa belum bisa enggak tidak bisa belum belum bisa belum bisa menerapkan langkah-langkahnya prosesnya secara benar jadi masih ada step mungkin yang dilewati terlewatkan atau yang tidak dipakai itu ya saya juga ini sih sob sebenarnya apa ya pada awalnya sih emang gagal kan tapi setelah coba-coba coba-coba dan coba lagi terus-terus-terus akhirnya bisa deh asal sudah terbiasa pasti nanti bisa nanti bisa namanya juga latihan pasti ada gagalnya nah seperti ini sob udah kelihatan kan gimana 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 ya gimana gimana sudah kayak hasil chat kan ini akan lebih jelas lagi kalau sudah di clear sob di clear code ini yang belum nih dan ini yang sudah beda kan kelihatan banget tulisannya dan ini masih kelihatan bayang-bayang dikit lah oke begitu sob caranya kalian bisa praktekan sendiri di rumah masing-masing di kos masing-masing ya dimana saja lah pakai bahas tempat lagi ya jelas di tempat masing-masing lah maklum sob ini aja bercanda oke setelah oh iya ini ada saran lagi dari saya sob setelah ini apa kertasnya terangkat sudah kalian ini hilangkan langkah selanjutnya yaitu tunggu sampai kering ya tunggu lagi sampai kering bosan ya memang harus gitu kalau gak gitu mau gagal ya enggak kan tunggu sampai kering baru kalian aplikasikan clear coat lagi ke sini habis di clear coat nanti akan terlihat ada permukaannya gak rata nah itu kertas tipis-tipisnya sob kertas halusnya itu yang kena clear dan gak rata solusinya tunggu clear sampai kering amplas amplas menggunakan amplas yang paling halus jangan amplas kasar amplas halus amplas pelan-pelan sampai permukanya halus baru deh bisa di clear coat yang terakhir atau finishing dan jadi deh nanti saya apa ya mungkin di video lainnya akan saya kasih ini finishing yang lengkapnya kalau ini mah karena ini logo jadi akan saya sertakan mungkin di video yang lain karena ya karena saya apa ya sedang menggarap helm ini jadi saya gak bikin proses clear atau ya mungkin nanti akan saya bikinnya clear aja di clear aja pokoknya sampai pengamplasan udah itu aja lanjut lagi nanti ya sob oke sekarang ini sudah kering sob sudah kering dan siap kita clear clear nya sama dengan menggunakan clear dari samurai dengan kode 128A bukanya susah bentar ya sob oke clear nya tipis-tipis aja sob jadi berlapis-lapis jangan langsung tebal seperti ini biarin kering dulu habis itu dilapis lagi berulang kali oke cuma itu saja terima kasih sudah menonton video yang panjang ini saya harap kalian gak bosen tapi pasti bosen ya soalnya panjang banget saya juga heran kok bisa panjang padahal saya ngomongnya tuh terbawa arus begitu saja kok bisa sampai durasinya panjang gini harus pintar-pintar ngomong ringkes dan pada pokok intinya saja saya terlalu banyak ngomong oke sob terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video lainnya dan jangan lupa subscribe bagi kalian pengunjung baru di channel ini terima kasih sudah menonton dan bye-bye so bye-bye 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 Terima kasih.